Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel kami ramadhan ala kali ini saya akan mereview jam 1000 umat apa itu jam 1000 umat langsung saja check it out ya ini jam touch screen wah ini tuh jam 1000 umat kenapa kok jam 1000 umat jam ini tuh sebenarnya udah lama sih lama banget tapi best seller dan masih sampai sekarang penjualannya sangat-sangat bagus ya nah tak lihat dari online tuh masih banyak yang jual terus masih banyak yang beli kalau jam tangannya ini tempatnya sih biasa sih kayak kartu segini enggak yang itu ya kayak yang baru-baru ya kalau baru-baru kan pakainya aluminium kalau ini enggak sih kartu segini bisa dapat double column sama ini baterainya ya bisa sih satu tahun garansi juga garansi mesin nah ini langsung ke jamnya kayak gini nih bentuknya teman-teman kalau mau lihat ini jamnya touch screen touch screennya ya bukan di mak-mak gini ya jadi ini kalau pengaturannya ini tuh kunci utamanya disini nah kalau semisal mau untuk buka kuncinya di klik lama nah sampai bunyi ketip gitu kalau di buka sampai bunyi ketip kalau sudah berarti ini sudah buka kuncinya nah ini untuk modenya ya nah ini ada stopwatch timer terus ada alarm ada tem 2 nah kalau untuk 12 jam sama 24 jamnya disini nah ini kan bisa 12 jam 24 jam kalau untuk mau ganti menit tangga dan lain-lainnya disini ini tambah atas nih reset nih ya di klik nah nanti ketip-ketip kayak gini loh bentar nah ini nanti ketip-ketip kayak gini nih yang 0,0,0,0,0,0,5 nanti di klik mode nah ini ke jamnya ini ke menitnya biasa ya ini buat nambahnya ini gak bisa ngurang kayak biasanya cuman bedanya jam ini kalau dipencet lama gini langsung 10 kelipatan nah gak kayak biasanya jam-jam lainnya kalau jam-jam lainnya kan 1,2,3,4 ini resep ya buat memperpanjang musya jam di klik lagi untuk tanggal bulan sama tahunnya ya tuh kalau sudah di klik reset lagi nah ini pengaturannya 24 jam 12 jamnya di awal ya diginiin aja nah begini nanti kalau ini timernya ya tinggal di klik ini nah ini start-stopnya disini kalau mau reset di klik ini aja ini terus ada alarm ada timer ada time 2 ini begini nah kalau untuk pengaturan alarmnya sama sih di klik ini juga nah klik juga klik klik ini untuk waktunya aja nah nah nanti kalau untuk bunyi atau enggaknya di klik ini aja ini kelihatan gak ya ntar nah kelihatan ya ini kalau mau bunyi ini kalau mau bunyi ini ada tandanya ini nah ini 2 ini 2 kecil-kecilnya kalau gak bunyi kalau gak bunyi kayak gini nah tinggal di klik ini aja ya masuk ke pengaturan alarm terus di klik 2 ini kalau sudah di klik reset lagi nah gitu eh di klik reset oke sudah jadi gak perlu masuk di pengaturan alarmnya langsung di luarnya aja masuk ke mode alarm langsung di klik ini nah begitu ya nah kalau sudah di klik ini lagi untuk nguncinya untuk sebenarnya sih kalau pengaturannya ini tuh simple nah tapi untuk jamnya biar awet ini bisa untuk pengaturannya diminimalisir untuk kesentuan dengan ini yang mesti jatuh dan lain-lain dan ya bisa ya di klik lama kayak tadi biar lebih lama oh iya satu lagi teman-teman ini kalau di klik ini nah ini kelihatan untuk untuknya ya apa lampunya ya nah untuk pengaturan jam seribu umat touch screen sekian untuk harga jamnya ya nanti kalau ada yang tanya sekarang untuk harga jam ini dibanderol dengan harga 409.000 rupiah saja ya untuk jam ini sih dan seribu umat masih harga 409 sih masih hasil lah ya masih bisa terjangkau sekali ya nanti kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah atau mungkin request mau review jam atau mungkin barang lainnya bisa langsung komen di bawah ya jangan lupa untuk subscribe share komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati